assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan ini saya update ya untuk open wrt rrstb oc only teman-teman meskipun ini baru-baru saja di update akan tetapi kali ini saya update lagi berhubung banyak yang minta untuk di update ya yang sudah include dengan adguar home dhcp teman-teman nah disini bisa dilihat ada adguar start dan juga saya sudah sertakan bandwidth HD ya teman-teman jadi langsung bisa di akses tidak repot-repot lagi menginstal ya teman-teman nah kemudian di Open Clash nya juga saya sudah setting sedemikian ya untuk bisa digunakan di Open Clash dhcp adguar teman-teman jadi sudah tersetting semua ini sebenarnya tinggal saya pakai ya Nah kemudian di bagian ini juga perlu saya jelaskan teman-teman di sini banyak yang bermasalah juga ya katanya eh tidak bisa auto start teman-teman nah coba jika menemukan kondisi seperti itu sebaiknya masuk ke sistem dan cek di startup ya jadi pastikan semua enable ya teman-teman termasuk terutama untuk Open Clash nya jadi kemungkinan besar disini disable sehingga pada saat di restart itu tidak langsung jalan ya kemungkinannya seperti itu namun saya saya belum pernah mengalami ya hal seperti itu eh kemudian kita lanjut ya teman-teman kemudian di status sudah ada adguar start ya nah ini loginnya adalah root pastor nya adalah Indonesia oke baik kita cek dulu ya untuk klien apakah sudah DHCP untuk PC saya sudah DHCP ya teman-teman teman-teman kemudian disini di pengaturan DHCP bisa dilihat ya seperti ini sudah ada client nah kemudian disini ya teman-teman di pengaturan DNS ini banyak yang mengalami ini sepertinya ya bukan sepertinya sih banyak yang mengalami memang eh Open Clash nya connect akan tetapi tidak bisa browsing teman-teman tidak bisa internetan meskipun di panel YACD itu ada ping ya ping keluar akan tetapi tidak bisa browsing jadi eh sebaiknya disini ditambahkan saja ya teman-teman ditambahkan 127.0.0.1.2 7874 nah ini 7874 itu ngambilnya dari port Open Clash teman-teman bisa dilihat di sini ya biar tidak salah general setting nah disini DNS port nya 7874 ya kita masukin disini yang ini bisa dihapus bisa tidak teman-teman nah kalau dihapus itu biasanya kesulitan ya menggunakan apa namanya kesulitan jika menggunakan eh exderem dan libernate teman-teman karena ini diarahkan ke Open Clash jadi sebaiknya ada DNS luar dan ada DNS lokal ya ini khusus untuk DNS apa Open Clash nya teman-teman jadi ini juga informasi dari temen dari member kalau eh harus masukin port DNS Open Clash ya biar bisa browsing akan tetapi di kasus saya lain teman-teman tidak ada masalah maupun mau menggunakan DNS apapun disini tetap bisa karena DHCP nya sudah diatur oleh adguar jadi semua pasti lewat adguar teman-teman jadi seperti itu tapi entahlah mungkin karena provider yang beda kali ya seperti itu ya nah jadi seperti itu ya teman-teman masukin localhost untuk DNS port Open Clash nya disini teman-teman nah baik saya rasa itu ya untuk mengatasi kendala yang tidak bisa browsing padahal sudah ada ping di panel seri ACD nah kemudian selanjutnya di penyaringan ya teman-teman daftar default blokir silahkan tambahkan jika memang masih dirasa kurang ya masih rasa sih menurut pribadi saya ya lumayan lah cukup nah kemudian di bagian sistem tidak ada ya teman-teman Nah sedangkan untuk yang ingin menginstalnya ke IMMC harap perhatikan ya di sini pastikan semua tercentang teman-teman Nah misalkan kalau tidak tercentang ya segera dicentang step and apply tapi jangan lupa di reboot dulu ya ini juga banyak yang gagal karena sudah dicentang pas di install tetap gagal ya iyalah karena belum di reboot belum di restart seperti itu teman-teman nah kemudian di bagian modem tidak ada perubahannya cuman net detector tetap saja ada detektornya di sini kemudian di bagian service sudah tidak ada adblock teman-teman sudah tidak ada adblock bagian network juga sama ya seperti sebelumnya jadi seperti itu Nah kenapa saya menggunakan adblock DHCP itu memang sangat responsif teman-teman dibanding menggunakan DHCP OpenWRT sendiri nah kemudian di bagian manajemen manajemennya jauh lebih enak ketimbang eh manajemen DHCP untuk OpenWRT nya sendiri teman-teman di sini ada penyaringan bisa kita rubah dan sebagainya kemudian daftar blokir bisa kita tambah kemudian masih ada lagi ya genis right nah disinilah yang terblokir ini bisa kita blokir sesuai yang kita inginkan yang terdapat di daftar ya teman-teman bisa blokir WhatsApp YouTube TikTok dokter pokoknya sosmed lah ini bisa kita blokir dari sini seperti itu ya Nah ini tidak ada catatan karena sengaja saya nonaktifkan teman-teman jadi eh kenapa di nonaktifkan itu karena ngumpulin log di di etc folder adguar homenya takut nanti numpuk ada lagi yang heran loko tiap hari spasenya makin berkurang ya yaitu karena ini ngumpul disana temen-temennya jadi mending dimatikan tidak terlalu penting juga untuk melihat log-log disitu jika ingin mengintip apa-apa saja yang diakses oleh klien ya silahkan diaktifkan di pengaturan pengaturan umum nah disini aktifkan log itu ya temen-temen jadi saya rasa cuman itu ya yang bisa saya sampaikan untuk open class OC only ini temen-temen karena memang tidak terlalu banyak tool ya hanya satu nah disini masih tetap saya ikutkan net monitor ya temen-temen kemudian sama seperti biasa Oke saya rasa cukup Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih